Intro Dalam membaca kebaruan hukum dan perjanjian internasional sebagaimana termuat dalam konvensi tunggal narkotika 1961 penting bagi Indonesia untuk melihatnya dari kerangka perlindungan kesehatan dan hak konstitusi warga utamanya mengenai perjanjian ekonomi, sosial, dan budaya pasal 12 tentang hak atas kesehatan yang mengacu pada definisi kesehatan dari WHO mengenai garis hubung yang dipertautkan dengan konvensi narkotika sehingga masalah penggolongan narkotika tidak boleh pula terlepas dari kepentingan penghilang rasa sakit dan juga penderita bagi mereka yang membutuhkan untuk pengurangan rasa sakit Pernyataan tersebut disampaikan Azmin Francisca selaku ahli yang dihadirkan para pemohon dalam sidang pengujian undang-undang narkotika sidang keempat ini digelar pada Senin 30 Agustus 2021 di ruang sidang pleno MK secara daring Permohonan perkara nomor 106 tahun 2020 ini diajukan oleh salah satunya perkumpulan rumah cemara para pemohon menguji secara material penjelasan yang melarang penggunaan genja untuk pelayanan kesehatan dalam memaknai konteks konvensi tunggal tahun 1961 pemerintah Indonesia hanya melakukan interpretasi atas pelarangan penggunaan narkotika yang dibaca dalam konteks pergerakan hukum dan bukan hak atas kesehatan akibatnya Indonesia telah melakukan salah tafsir atas konvensi tunggal narkotika 1961 selain itu majelis hakim juga memperdengarkan keterangan dari David Knuth selaku ahli neuropsikofarmakologi Inggris yang fokus pada penelitian tentang obat-obatan yang mempengaruhi otak dan kondisi kejanduan dan sejenisnya dalam keterangannya David mengatakan cannabis sudah lama digunakan sebagai obat di banyak negara di Inggris sendiri sejak 3 tahun lalu kontrol atas bahan ini dibuka dan dijadikan obat hal ini dilakukan setelah banyak bukti dari pasien-pasien yang menggunakan cannabis secara medis diungkapkan bahwa tanaman ini memiliki kegunaan signifikan yang tidak dapat diberikan oleh obat-obatan lainnya Bayu Caksun, MKTV News, melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih.